Pada bulan Februari, sistem pemantau video kami merekam gambar yang sangat menakjubkan Dari sekor gajah Sumatera yang sangat bersahabat Kami sangat takut Di hutan tropis, makhluk-makhluk yang dilindungi lainnya seperti orang hutan, takbir, harimau Sumatera, Dan lainnya juga sedang berusaha untuk hidup Situasi ini benar-benar sangat memilukan Pada tahun 2015, ABT mendapatkan lisensi restorasi ekosistem untuk areal konsesi hutan di wilayah Bukit 30 Berkomitmen untuk melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan ABT berharap dapat mengadopsi solusi inovatif dan efektif Mengamati hewan liar merupakan aspek yang terpenting dalam melindungi mereka Sayangnya di hutan sangat sulit melakukan pengamatan yang efektif Dikarenakan kondisi transportasi yang buruk, bahkan pencahayaan yang rendah Selain itu juga, dengan kondisi luasan areal hutan yang sangat luas Untuk menemukan jejak mereka pun sangat sulit untuk dilakukan, bahkan dengan usaha yang gigih Bekerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia dan High Vision Saat ini kami menerapkan teknologi video cerdas canggih Untuk melindungi areal ABT dan perburuan liar Sementara itu, kami menggunakan teknologi AI Untuk memonitoring pergerakan-pergerakan hewan-hewan yang teracampunah Terutama ketika mereka melewati areal ini Dengan teknologi dan solusi inovatif Kami memberikan lebih banyak harapan bagi gajah Sumatera dan satwa lain Kami sangat beruntung telah mendapatkan momen yang sangat berharga dan langka ini Yaitu keberadaan gajah Sumatera Hal ini merupakan hasil dari upaya restorasi dan perlindungan hutan yang telah kami lakukan Saya sangat bersemangat dan penuh keyakinan dalam menjaga hutan yang berharga Kedepan kami akan terus berupaya untuk melakukan restorasi ekosistem unik di Pulau Sumatera Melakukan konservasi terhadap spesies terancam punah Dan juga meningkatkan keanekaragaman hiati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!